Pemirsa pasca ditemukannya mantan Bupati Jemberana periode 1980-1990, Ida Bagus Ardana dan istrinya meninggal di rumahnya di Kelurahan Sasetan dan Pasar Bali pada 8 Agustus lalu, kini rumah TKP sepi penghuni. Pintu gerbang terkunci dan terpasang garis polisi. Sejumlah kerabat almarhum sempat mendatangi rumah TKP, diantaranya Imade Karas, salah seorang teman dari masa kuliah di Universitas Jember Jawa Timur. Karas mengatakan, terakhir bertemu Ida Bagus Ardana sekitar 3 bulan yang lalu, dan mengetahui almarhum kondisinya sakit di sebelah kakinya. Karena datang ke TKP untuk berdoa sebagai penghormatan kepada temannya itu, sedangkan Dokter Forensik Medical Legal RSUP Prof. Ngurah Bali, Hengki, mengatakan, kondisi jenazah mantan Bupati Jemberana Ida Bagus Ardana dan istrinya sudah membusuk. Itu artinya, kemungkinan meninggalnya sudah lebih dari 3 hari. Dengan kondisi itu, pihak yang mengakui hasil forensik yang dilakukan tidak bisa maksimal, namun terkait kemungkinan adanya kekerasan berat bisa diketahui dari kondisi tulang remuk atau patah. Otopsi nanti kita akan coba untuk temukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meskipun saya sudah jelaskan kepada keluarga, kemungkinan besar hasilnya tidak akan bisa memuaskan harapan daripada keluarga dan masyarakat, karena kondisi jenazah sudah membusuk. Artinya, tidak mungkin kita bisa mendapatkan informasi sama seperti pada saat jenazah masih segar. Sehingga yang bisa kita temukan adalah tanda-tanda kekerasan yang nyata, seperti misalnya adanya patah tulang. Itu yang akan kita fokuskan untuk mencari pada... Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!